Momen Ramadan sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Tidak ketinggalan momen Ramadan dimanfaatkan warga binaan pemasyarakatan, WDP, lapas perempuan kelas 2A Malang. Memasuki bulan suci Ramadan 2024, warga binaan di lapas perempuan kelas 2A Malang mulai memproduksi kue khas UMKM dan mulai dibanjiri pesanan. Kini, para warga binaan di lapas perempuan Malang sibuk memproduksi kue kering. Bagaimana kegiatan membuat kue selama Ramadan ini? Alhamdulillah ekstra pembuatan kue untuk selama Ramadan itu ada tambahan untuk kue kering. Karena edisi lubah baru. Kalau sudah tidak Ramadan, apa yang dibikin, Mbak? Biasanya jajanan-jajanan saja. Kue kering-kue, kue-kue basah, kue kek, itu saja. Untuk kue kering ini dibuat berdasarkan pesanan atau bagaimana, Mbak? Apa saja yang dibikin? Kita ada 6 kue nastar, kue kacang, kue mping, kue strawberry pipis, kastengel, sama satu lagi kue kacang, kue coklat. Terus ini dibikin lagi pesanan saja atau bagaimana? Pesanan, dan yang lainnya. Selama Ramadan ini bisa sampai berapa kilo, Mbak? Banyak. Kalau kue kering, kan dibuatnya dari tepung. Tepung itu sekali dulu, itu satu paru. Ini sudah satu paru. Berapa kilo, sekitar 20 kilo? 25 kilo. Kalau enggak, bulan puasa ini cuma buat berapa varian? Hanya berdasarkan pesanan saja. Biasanya kalau tidak bulan puasa, kita hanya bikin berdasarkan pesanan saja. Kalau sekarang, setiap hari bikin? Setiap hari produksi kue kering. Wеля Tugasiler yangogi sampai kering lagi. Terima kasih.